burung cendet anda ekornya tidak tumbuh-tumbuh sama tapi sekarang tidak mau tau solusinya ikuti terus video ini sampai selesai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami dunia burung channel nah kali ini saya mau berbagi cerita ini kebetulan kemarin burung saya itu mau mabung itu saya cabutin nah ini kemarin saya mau cabut itu tentunya ya bertanya sama om wawan tidak langsung saya cabut sendiri untuk tutorialnya nah kebetulan ini kemarin sudah dua bulan waktu pertama dia si superboy mabung ini tidak tumbuh ekornya tidak tumbuh karena ada apa itu namanya di pori-pori itu tertutup kotoran tadi mampet buntet gitu terus saya wa mas wawan bilang mas kok pentet saya ekornya gak tumbuh kenapa yong coba mas dicek apakah ada yang tertinggal potongan apa itu potongan bulu atau bekas yang putus tapi gak kecabut terus saya cek teksulan gak ada nah terus itu saya disarankan sama mas wawan sama om wawan ini disarankan untuk memberikan apa itu mengolesi air hangat menggunakan apa itu cotton bud itu dioles-olesin sampai apa namanya itu sampai lunak lunak atau apa ya istilahnya kemen biar empuk empuk mas lunak ya lunak ya biar lunak terus kemudian saya olesin bawang putih ini kenapa diolesin bawang putih sebenarnya untuk mencegah apa itu namanya bakteri jadi gak masuk ke pori-pori lagi selang waktu seminggu habis saya kasih air panas sama itu apa namanya bawang putih kemudian saya cek lagi ada yang keluar dari pori-pori seperti kotoran itu terus saya mandiin saya bersihin kemudian ini tiga hari udah mulai tumbuh bung ini dulu waktunya dua bulan sempet gak tumbuh kemudian rontok lagi ini mabung yang kedua kali atau menyelesaikan yang mabungnya nuntasin lah gitu sambil dorong ekornya ini kan bulu saya udah pada tumbuh semua udah pada ada yang mentok ada yang masih bung nah untuk EFV saya tambahin saya sodorin saya kencengin ini dari lima biasanya kan lima-lima saya kasih tujuh fungsinya biar dia proteinnya terpenuhi terus pertumbuhan ekornya cepat lah kalau itu pengalaman saya begitu tapi kan teman-teman beda-beda sendiri mau ada yang dikasih kroto ada yang diminyak ikan itu berbeda-beda dari teman-teman semuanya kalau saya sih cuma pakai jangkrik tapi porsinya saya tambahin menjadi tujuh kalau kemarin lima untuk pengkondisian setelah ekor panjang nanti besok saya mungkin saya kurangin karena kan waktu mabung kan perlu protein perlu protein saya kasih tujuh besok kalau sudah selesai saya kurangin mungkin jadi lima-lima terus kalau masih dia masih terlalu over protein atau kebanyakan protein saya turunin lagi ini ya sudah tumbuh sekitar satu sentinan sudah tumbuh sekitar satu senti Alhamdulillah saya mau tumbuh sudah tidak berundel lagi ada ekornya bulunya juga banyak yang jatuh ini menuntas yang belum jatuh kemarin yang masih apa itu belum ganti sekarang sudah mau ganti semua Alhamdulillah ya mungkin dua bulan lagi lah bisa buat main-main nih menemenin itu ya Mas Riu terus apa lagi ya untuk apa lagi ya untuk mandi untuk mandi sebenarnya kemarin aku kebingungan Mas sebelumnya tanya Om Pawan itu kebingungan kalau gak tumbuh-tumbuh kan aku mandiin rutin agar pori-pori terbuka ternyata enggak berhasil kebetulan malah ini disuruh bersihin pas apa itu ekor kayak tempat terus sama bawang putih malah berhasil ya untuk perawatan burung yang bulunya susah tumbuh itu sendiri-sendiri ada yang pakai dibom EF, ada yang pakai keroto ya sendiri-sendiri ya itu tergantung teman-temannya gimana kalau saran dari Om Pawan begitu mungkin pori-pori tertutup cuma begitu ada kotoran ya kalau enggak dibersihin ya lama tunggu bisa malah sampai mabung lagi karena kan tertutup ih nyepah gelih ya ini ternyata ya apa yang bulu yang tua masih ini masih campur bulu baru sama bulu ramah belum tuntas semuanya yang kepala ini yang hitam ini ada yang masih merah itu mungkin nunggu ini selesai ekor panjang kita jalan-jalan lagi ya gelak kangen nih manu emah nyelengkeru oke oke ya mas aku berpanjang lebar ya mas ya mungkin cukup sekian ya aku cuma bercerita ya bagi pengalaman tentunya ya pengalamannya masih bertanya sama Om Pawan tapi saya praktekin sendiri menggunakan burung saya sendiri hasilnya berhasil gitu aja oke mungkin cukup sekian video kali ini saya bercerita-cerita tentang burung saya yang susah dorong ekornya atau tertutup pori-porinya dengan perawatan dari Om Pawan berhasil tumbuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati